Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada supra 125 yang karbu ya ceritanya habis ganti busi baru 2 hari ini sudah mati lagi ya padahal ini businya juga yang bagus bukan yang kawai ya nah ini kita coba ya jadi businya sudah bocor kalau kita tes ya api businya itu dia gak fokus ya dan menyebar ke samping nah ini kurang kelihatan ya kita fokuskan dulu jadi nyala apinya dia tidak fokus bocor ke samping ini mengakibatkan motornya merebet dan susah hidup ya kalau seperti ini businya sudah setengah mati istilahnya belum mati total ini dari akibatkan oleh biasanya setelannya terlalu poros ini kita cek ya setelan anginnya kita cek seberapa ini berapa putaran kita putar ke kanan dulu ya sambil mentok nah ini kita putar balik seperti posisi tadinya nah ini gak sampai satu putaran ini sudah ketahuan setelannya terlalu basah dan mungkin dari membran sini juga sudah bolong biasanya ya bisa juga menyebabkan benjinnya boros atau mungkin dari filter udara yang kotor banget juga ya nanti kita akan bersihkan kita cek tapi satu nah ini membrannya disini nah ini basah banget ini sudah lama gak dipersihkan ini ini membrannya bolong juga bisa menyebabkan bensinnya boros ya tapi ini kelihatannya ini masih rapet ya belum ada yang berlubang nah nanti kita cukup bersihkan saja ini lanjut ya kita lepas saja ini untuk karburatornya kita lepas untuk membongkar karbu yang bermasalah sebaiknya kita posisikan berdiri seperti ini ya jadi kita bisa mengetahui jumlah bensin yang ada di mangkok karbu apakah kurang atau lebih ya kalau ini dikhawatirkan kurang karena ini langsamnya ya yang lepet kalau lebih pasti banjir ya kita nah ini untuk kapasitas segini saya rasa cukup ya karena tadi ada yang koclak juga ini kondisi karburatornya kotor sekali kita bersihkan dari kerak-kerak ya nanti ya terima kasih selamat menikmati 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 dan filter udara diganti saja ini motor sudah puluhan tahun ya dari baru belum pernah diganti saringan udaranya ini pernah juga ngalamin ya kasus di sensor TPS itu bermasalah jadi kalau dipasang itu terkadang pengapiannya suka berbeda berbeda dari pengapian jadi kadang putus-putus gitu seperti kongselet kena air ya busi kena air untuk motor tua jarang sih cuma pernah jadi kita harus teliti dengan kasus-kasus aneh juga ya kalau ini sih kasus normal ini karena setelan angin yang terlalu menutup akhirnya boros ya ditambah dengan filter udara ya jangan kebalik ya pemasangan fibernya yang ada o-ringnya menghadap ke belakang jadi o-ringnya ketemu dengan besi ya bukan o-ring ketemu dengan nanti harus bocor ini dua bautnya ini sudah karatan dikasih oli adratnya supaya enggak apa karatan enggak mudah slack nantinya kalau dibuka businya ganti baru ya ini dari indopat indopat bagus mantap diisi yang tadi sudah bocor ya dan filter udara nanti juga kita akan ganti oke ini kabel masanya ini jepitnya di atas posisinya ya di sini kabel masa bodinya cocok-kabel masa JOEY selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati